Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di my youtube channel IC Journey guys sekarang kita mau ke tempat wisata jadi kita mau ke riung gunung ya guys aku mau ngasih tau jalan menuju riung gunung dan ini kita sudah di keluar dari tol soreang oke pokoknya jangan kemana-mana tetap stay tune terus ya guys wow keren banget oke kita lanjut perjalanannya jadi ini kemarin itu kita nggak review apa kita nggak nge shoot dari keluar tol ya jadi kalau dari Bekasi gitu ya nah ini dari manapun ya pokoknya itu keluar tol soreang jadi kita keluar tol soreang itu diarahkan ke arah Cui Day jadi kita itu bisa lewat Cui Day jadi dari sore yang ke kanan bisa juga langsung belok ke kiri juga jadi kalau misalnya ke kanan itu jalanannya jelek guys dan tapi tuh ya disini tuh pemandangannya tuh indah banget bagus banget jadi tuh kita lewat bukit gitu di pinggirannya tuh bener-bener kebun teh banget pokoknya asri banget ya cuman kendalanya ya itu jalanannya jelek kalau untuk sebelah kiri itu arah pangelengan itu lebih jauh cuman itu jalannya bagus tapi jauh dan pemandangannya juga nggak kayak di sebelah kanan Cui Day ini ya beda banget pemandangannya gitu oke pokoknya ikutin terus aja kita lihat jalannya seperti apa jadi tuh disini ya kayak gini guys jalannya tuh berliku-liku belok-belok naik turun kayak gitu nah ini karena hari weekend ya Sabtu jadi pagi-pagi tuh ada yang bersepeda nih yang olahraga asik juga ya guys tapi lumayan juga loh ini jalanannya naik gitu naik turun naik turun belok-belok nah ini kita lewat jalan kecil gitu guys kayak begini ikutin aja terus jalannya dan kita tuh juga pake map ya kesini jadi diarahin sama si map gitu ini kita ketemu pertigaan terus terus kita belok kiri nah ikutin aja jalan dan pake map kalau map arah CWD ya guys nah kita lurus aja terus tuh di depan udah keliatan gunung gitu ya bisa dilihat jalanannya jadi ini jalanan jalanan biasa gitu agak jelek gitu ya nah nanti di depan tuh lebih jelek lagi guys oke nanti kita lihat ya nah ini kita ngikutin jalan ini belok ke kanan lanjut terus aja terus ya nah disini kita udah mulai lewat kayak hutan gitu jadi di kanan kiri tuh gak ada penduduk nih serem banget terus gak ada lampu kayak kalau malem tuh serem ya nah seperti ini jalannya jadi disini tuh rawan longsor juga kanan kirinya jadi hati-hati guys dan untuk lewat jalur ini kalian harus menyiapkan banyak kerecehan gitu ya 2000-1000 kayak gitu karena nanti di depan tuh ada lagi kayak gini nih seperti kayak gini-gini jadi ada longsor kayak gitu jadi beresin pinggir-pinggirannya gitu nah oke lanjut kita mau lewat nih pokoknya jalannya tuh bener-bener kayak di hutan gitu guys tepi banget kita lihat ya sorry ya jadi ini tuh emang jalanannya kan gak halus ya jadi ini kamera goyang-goyang gitu guys goyang-goyang-goyang tuh kalian bisa lihat kanan-kiri sepi banget jalannya juga em ngepas gitu ya untuk 2 mobil ini kalau malem serem juga nih lewat sini jadi kalau malem lebih baik lewat pangalengan jangan lewat arah ciwi deh ini ngeri banget nah ini kalian nemuin cabang jalan seperti ini jadi kita ngambil lurus aja kiri jalan jangan belok-belok kiri jangan belok-belok ke kanan ya jadi ini di depan itu ada tempat wisata gitu pangalang pangalang apa gitu ya guys disini tempat wisata disebelok nah guys sekarang kita udah nemuin jalan yang hancur banget jadi ini ada ya lumayan ya jalannya tuh hancur kayak gini jadi tuh batu-batu batu-batunya tajam gitu guys ini belum seberapa jadi nanti di dalam itu ada lagi jadi tuh yang untuk mobil sedan kayak gitu yang ceper banget gitu bahaya sih ya lewat sini jadi mendingan lewat pangalengan jangan lewat ciwi deh dari sore yang itu belok kiri jangan belok kanan itu inget-inget ya guys nah jalannya kayak gini terus nanti penemu agak halus di depan kayak gini lagi capek banget ya guys kita harus bener-bener hati-hati banget karena takut juga banyak gitu ya kenapa-napa tuh kayak gini soalnya kalau banyak kenapa-napa juga susah ya gak ada bengkel guys jadi nanti tuh setelah lewat jalan yang rusak ini tuh kita kayak di tengah-tengah bukit gitu loh kita lewat di tengah-tengah kebun teh kayak gitu pokoknya lihat aja simak terus sampai habis sampai kita ketemu di tempat wisata riung gunung ya guys pokoknya yang sedan ceper banget itu jangan lelci ini untung ini udah mobil aku udah gak ceper banget ya udah ditinggiin kalau enggak aduh gak bisa deh ini harus balik lagi guys jalannya bener-bener perjuangan banget nah guys jadi jalannya tuh ngepas banget jadi harus bener-bener hati-hati kalau ada papasan gitu pelan-pelan banget karena di pinggirannya ini got jadi harus bener-bener hati jangan sampai njeblos gitu kan ya guys nah ini ketemu lagi jalanan jelek dong guys jadi lumayan ya banyak banget jalan-jalan jeleknya sampai kapan ya ini berakhir tenang guys sedikit lagi kita berakhir ini bener-bener panjang banget ini jalanan jeleknya ini guys karena di map tuh apa warnanya oran gitu jalanannya kalau enggak macet ya jelek ya kalau oran kayak gitu nah guys kita udah ketemu bukit-bukit yang penuh dengan kebun teh bisa di kalian lihat ya sebelah kanan ini seger banget jadi ternyata di dalam sini juga banyak villa guys nah villanya kayaknya bagus juga nih coba kita lihat ya jalanannya kayak gini tuh jelek kayak gitu jalan-jalanan gunung gitu guys banyak batu-batu jalanan kerikil kayak gitu ya tapi nih ini banget guys tuh pemenangannya keren banget nih udah mulai suasananya adem banget nah ini kita lewat pusat penelitian teh dan kima jadi disitu ya tadi tempat penelitian tehnya kita udah mulai lewat kebun teh jalanannya masih dengan kerikil-kerikil guys tapi kemandangannya tuh indah banget kanan-kiri seger banget guys jadi ini masih panjang banget perjalanannya guys nanti kita terus ketemu terus ketemu si teh ini kebun teh terus deh pokoknya tuh jalanannya jelek nah ini kita tuh ada di atas guys ada di tengah-tengah bukit gitu kebun teh semua tuh kalian bisa lihat ya di bawah kanan di atas kiri kebun teh kanan-kiri kebun teh gitu guys wow ini tuh kebun tehnya guys lihat banget lihat itu hijau banget ya ampun rasanya tuh jadi disini tuh emang kalau lewat Ciwide ini ya pemandangannya tuh bagus cuman yang gak enak itu jalanannya guys jadi kerikil-kerikil semua capek gitu ya jalanannya jelek tapi emang terbayarkan sih ya dengan melihat pemandangan kebun teh yang bener-bener indah banget jadi tuh kan guys bisa kalian lihat ya kanan-kirinya kebun teh jadi seperti ini kalau Ciwide oke guys jadi seperti itulah perjalanan menuju rium gunung semoga informasi yang kami berikan seputar jalan menuju rium gunung dapat bermanfaat untuk kalian yang ingin berlibur ke rium gunung guys sekarang kita udah sampai nantikan video kami selanjutnya keseruan kita di rium gunung ya guys bye terima kasih bye 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 bye